Kapan nikahin Nusantara di Kalimantan Timur menjadi ibu kota menggantikan Jakarta tampaknya masih tanda tanya? Sebelumnya, dikabarkan nikahin Nusantara akan menjadi ibu kota pada saat 17 Agustus 2024 ini, penetapan nikahin Nusantara sebagai ibu kota memerlukan keputusan Presiden atau Kepres. Sebelumnya, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan masa Jakarta menjadi ibu kota tinggal hitungan bulan. Terbaru, Presiden Jokowi menyebut keputusan Presiden, Kepres, tentang pemindahan ibu kota. Dari DKI Jakarta ke ibu kota Nusantara, IKN, masih dalam proses. Ia tidak menutup kemungkinan, Kepres itu bisa ditandatangani oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto saat sudah dilantik sebagai Presiden pada Oktober mendatang. Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga Presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani, kata Jokowi usai meninjau lokasi lapangan upacara di ibu kota Nusantara, Kaltim, seperti ditayangkan dalam YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 5 Juni 2024. Kepala Negara mengungkapkan, pembangunan di IKN terus berlanjut. Jokowi pun sudah merasakan menginap di rumah Dinas Menteri PUPR di IKN dalam kesempatan kali ini, delapan puluhan persen interior-eksterior semuanya dalam proses semua, insya. Alah selesailah, selesai, jelas dia. Sebagai informasi, Jakarta saat ini masih menyandang status ibu kota negara meski U No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, DKJ, sudah diundangkan pada tanggal 25 April 2024. Berdasarkan pasal 63 U tersebut, ibu kota masih berkedudukan di Jakarta sampai adanya keputusan Presiden, kepres, tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN, staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono menyatakan, kapan terbitnya kepres sepenuhnya kewenangan Presiden. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!